Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan Dan kali insya Allah ya untuk musiknya atau back soundnya itu saya agak pelankan gitu ya Biar suaranya itu jauh lebih jelas teman-teman Nah untuk mode kali ini yang kita gunakan adalah mode ZBoost 3 SRD Yang menggunakan ini ya Hino RM280 dari ASXFM teman-teman Nah untuk yang lainnya liverynya ini dari buatan Pak Farid ya tau gak salah itu dulu Pokoknya dulu sudah di share di channel Youtubenya Pak Farid Itu ada beberapa varian Salah satunya yang varian ini teman-teman Nah untuk varian yang kita gunakan ini ada ZBoost 3 pariwisata yang Menggunakan full variasi ya mulai dari winglet Terus ada sirup di bagian samping dan tak lupa ini ya Semacam pipa stainless di bagian samping kanan kirinya Duh keren banget semuanya Oke langsung aja kita buat jalan-jalan ya teman-teman Tuh jadi seperti ini kita buat jalan-jalan Dan sekarang kita sedang berada di terminal Bandung ya Untuk aplikasi yang kita gunakan itu sudah lebih beda teman-teman Tadi saya sudah mendownload dan sudah saya pasangkan koordinat manti kotor dan juga banyak Oke kita langsung ke kanan ya ini Kita pada kesempatan kali ini akan Wah untung aja udah pasangin ya koordinat manti kotor dan juga banyak ya Jadi aman ya tuh nggak berkurang untuk presentase ininya ya Jadi mantep lah ya Aduh ini klaksan teloletnya agak mengganggu ini Oke kita lanjut kita pembahasan ini ya untuk bullshit ya Ini belum ada informasi mengenai update-an terbaru ya dari bullshit sekarang itu Dan tentunya kalau nanti ada update-an biasanya itu bakalan di share di channel Youtubenya Malio ya Yang sekarang itu menjadi channel Youtube resmi yang menyebarkan informasi dari game bullshit ini tentu Nah game bullshit ini kan sudah satu bulan ya yang versi 42 ini Sebelumnya itu udah ada update-an dan yang terbaru ini 42 Yaitu untuk update-an di bagian interior ini Jadi untuk mode-mod baru itu pastinya sudah ini ya Big bug interior kotor yang biasanya itu terjadi ketika temen-temen masih menggunakan mode lawas seperti yang kita gunakan kali ini Dan ternyata untuk bug di interior itu kan sudah dipereskan Terus untuk bagian interior itu ternyata ini temen-temen untuk shadow atau bayangan dari interior itu masih ada temen-temen Jika temen-temen itu belum tahu bisa melihat dari review SR3 Ultimate yang Ultimate R ya Itu sudah menggunakan model settingan yang terbaru ya Kalau yang kita gunakan seperti Jetboost 3 maupun Jetboost 5 yang kemarin itu Itu belum menggunakan dari model yang terbaru Jadi untuk BVE-nya atau bullshit mod editornya Itu masih menggunakan yang versi lama gitu ya Entah versinya berapa saya juga kurang tahu Dan semoga saja nanti apa ya Kan nggak semua mod itu dapat update ya temen-temen Jadi ya itulah semoga saja ada fitur yang baru misal adanya opsi dari fitur kotor dan juga penyok gitu ya Kalau misalnya itu di game sebelah es mod itu ada temen-temen Jadi temen-temen itu nggak usah bingung lagi ya ketika pengen menggunakan mode lawas seperti ini Namun masih ada kendala kotor bisa memasang atau mengaktifkan dari opsi ini ya Mematikan fitur kotor dan juga penyoknya Jadi ya enak gitu ya Ada pilihan opsi antara pengen realistis atau pengen yang clean gitu ya Karena kan nggak semua orang itu suka dengan fitur yang ribet-ribet kayak gitu ya Biasanya terutama player-player yang pengen merasakan misalkan jangan-jangan atau ngeblong kanan-kiri Terus pas ngeblong tiba-tiba ngecrash sama traffic kan Ya pengen busnya itu ini ya temen-temen clean ya Misalnya kita itu nyalip terus tiba-tiba noprak ano tiang ini ya Tiang lampu gitu ya Otomatis kan penyok gitu ya untuk kendaraan kita gitu ya Dan itu yang nggak enaknya ya Jadi kan untuk pandangan misal kita pengen screenshot tuh Waduh ini udah kotor Waduh ini udah penyokan Nggak enak banget ya Kalau misal clean kan enak banget tentunya Terus yang kedua ini masalah traffic ya Untuk masalah traffic ini sebenarnya nggak masalah ya Namun gimana ya Nah permasalahannya itu terletak pada ketika traffic itu crash ya Atau misal kita mau pakai mod Terus tiba-tiba ada traffic di belakang itu yang berhenti temen-temen Jadi ya itu sedikit mengganggu ya Membuat kemacetan yang seharusnya itu tidak ada gitu ya Sebagai contoh seperti ini temen-temen Kalau misal kita itu parkirnya di pinggir jalan ya Ya semoga aja trafficnya itu bisa nyalip sih Kalau seperti ini kan tentu saja nggak bisa ya trafficnya itu lewat dari belakang ya Namun ketika kita itu sudah berhenti di pinggir jalan dan Misal di parkiran lah ya di area parkiran Itu kalau posisinya kita seperti ini Traffic yang ada di belakang itu pasti nggak bisa jalan langsung ya Alias langsung berhenti gitu aja Dan itu menurut saya itu ya agak mengganggu lah ya Ini entah settingan dari modnya atau gimana Soalnya ketika kemarin itu saya pasang atau memakai Kodename eh bukan kodename ya Mod sasis itu nggak gitu ya Jadi nggak ada bug seperti itu ya Ketika kita menggunakan mod yang udah ada bodynya kok malah seperti itu Mungkin ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya Terus yang kedua ya Ini yang kedua pasti kalian itu sudah ini ya Mengalami kayak ngeselin gitu ya Nah misal kita tabrak seperti ini Nah trafiknya itu berhenti kayak gini terus teman teman Jadi ya agak mengganggu ya Ya semoga aja itu trafiknya itu misal berhenti seperti ini Terus ketika kita sudah Misal menghindari dari kecelakaan tersebut Itu trafiknya bisa berjalan lagi gitu ya Jadi tidak mandek seperti ini Seolah-olah kayak ya mandek gini aja Terus yang terjadi apa Bikin macet lagi Nah bikin macet ini yang menyebabkan ketika kita itu mengemudi Terus fiturnya atau aplikasi ori yang dari busit kan Kalau kitanya nabrak atau dusel-dusel lah istilahnya Pastinya kan nggak keras gitu ya Otomatis penyak lagi Terus belum nanti hujan kotor lagi Nah itu kan sangat merugikan sekali Ya sebenernya nggak merugikan banget ya Namun ya nggak enak lah ya Untuk ketika diano ya Dimainkan gitu ya Karena kan kalau Macet seperti itu Kalau nggak ada misal Event-event yang ada di pinggir jalan Itu kan beda lagi temen-temen Kalau ada event-event misal Ada buka tutup jalur Itu kan berbeda macetnya gitu ya Atau ada perbedaan jalan Kita dialihkan ke jalur alternatif Itu beda lagi ya Jadi ya beda-beda temen-temen Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax